Formasi pertama semakin mendekati waktu pelaksanaan Asian Games 2018. Pada Sabtu Pagi Presiden Joko Widodo meresmikan 5 venue Asian Games di Jakabari Sport Kompleks Palembang, Sumatera Selatan. Kelima venue itu adalah dayung, panjat tebing, menembak, skateboard, dan bowling. Selain meresmikan kelima venue itu, Presiden juga menyempatkan untuk membuka kejuaraan perahu naga piala Presiden, serta mencoba perahu naga di venue dayung yang baru saja diresmikan. Dan selanjutnya rumah seprinter dunia lalu Muhammad Zohri di Dusun Karangpansor Kabupaten Lombok Utara mulai dibongkar pada Sabtu Pagi. Rumah Zohri ini sesuai permintaan keluarga tidak akan merubah bentuk asli bangunan rumah. Semua isi rumah dikeluarkan termasuk barang milik Zohri seperti baju, bekas, bekas patuh, serta buku pelajaran. Selain rehabilitasi rumah tinggal Zohri, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah lain untuk Zohri, tapi tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya. Rumah baru ini khusus diberikan sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia atas prestasi yang diraih Zohri. Zohri juga dapat tawaran bergabung dengan TNI sesuai cita-citanya tanpa tes. Kementerian Dalam Negeri juga menawarkan menjadi aparatur sikil negara dan menjadi perajai IPDM dari jalur afirmasi. Oke selanjutnya dan dari lanjutan rangkaian kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Eropa. Di weekend ini Presiden Trump telah tiba di Skotlandia untuk habiskan akhir pekan di salah satu lapangan golf pribadi miliknya. Pada Senin esok rencananya Presiden Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Kunjungan Presiden Trump ke Inggris Raya ini begitu menarik perhatian mengingat betapa besarnya demonstrasi yang mengiringi kunjungannya.